Selamat bertemu kembali dengan saya, Haji Muhammad Arifuddin, Guru SMP Negeri 2 SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi untuk bahasa Indonesia kelas 9 bab 3 tentang bagaimana pengertian ciri dan unsur yang membangun cerita pendek. Oke, anak-anakku, simak penjelasan Bapak saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dalam pembelajaran yang saat ini yaitu pembelajaran daring. Oke, anak-anakku, perhatikan. Pengertian ciri dan unsur pembangun cerpen. Buku yang digunakan adalah buku karangan saya sendiri, buku Inti Sari Belajar Bahasa Indonesia kelas 9 karya Haji Muhammad G. Arifuddin. Oke, yang pertama, pengertian dari cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu dari bagian prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri mengerti pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan. Jadi fiksi itu tidak nyata. Berbeda dengan novel ataupun novelet, cerpen lebih pendek dari segi isinya. Itu tentang masalah pengertian cerpen. Pada umumnya, sebuah cerita pendek dapat berkisar antara 1.600 sampai 10.000 kata. Karena panjang yang lebih pendek, sebuah cerpen biasanya berfokus pada satu plot. Satu karakter utama dengan berbagai karakter tambahan. Dan satu tema sentral. Sedangkan sebuah novel dapat menyajikan berapa tema dengan berbagai karakter yang menonjol, sehingga lebih kompleks. Berbeda dengan novel, yang satu buku terdiri dari atas berapa judul, cerpen pada umumnya terbentuk dalam satu kumpulan. Jadi ini bisa disebut dengan kumpulan cerpen. Ciri-ciri dari cerpen diantaranya. Yang pertama, terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Cerpen biasanya berfokus pada satu obyek atau tema. Subyek atau tema merupakan sesuatu yang biasa dalam tugas sehari-hari, sehingga mempunyai nilai moral yang sangat tinggi dari cerpen itu. Cerpen berlangsung dalam satu latar, sehingga berfokus pada satu alur. Hanya bersifat satu konflik, dan tidak ada konflik turunan. Ini untuk cerpen. Cerpen biasanya berfokus pada satu atau beberapa karakter, sehingga karakter bersifat datar, atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Anak-anakku, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami, diksi di cerpen. Nah, ini unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Sebentar Bapak akan mengulas lebih jauh di bateri-materi selanjutnya, di bab kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima pada materi cerpen ini. Untuk materi cerpen sangat luas, sehingga Bapak mengulasnya nanti untuk unsur intrinsik akan menjadi satu persatu. Di antaranya tema, tokoh yang berhubungan dengan penokohan, berhubungan dengan watak, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Oke, anak-anakku, tema. Tema berbeda dengan judul. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat. Dan pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda, atau nomina. Seperti kesihatan kawanan, persahabatan, percintaan, perjuangan, kelas, pertempuran, dan sebagainya. Tema emansipasi wanita, contohnya Dua Dunia, karya Enhadini. Tema kemiskinan, contohnya, CPN Hari Pertama di Bulan Ini, karya Surya Gemilang. Tema percintaan, contohnya, Cintaku Setahun Jagung, karya Ramlis Herman, dan sebagainya. Masih banyak sekali tema-tema CPN. Tokoh dari CPN, tokoh rekaan yang diciptakan penulis. Setelahnya akan diberikan watak dan penempatannya. Tokoh-tokoh ini tentunya ada yang diberi nama maupun secara umum. Seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan sebagainya. Tapi beberapa CPN, pemberian tokoh menjadi hal yang penting. Diantaranya sebagai konsep etimologi. Penukohan atau tokoh yang diberi watak dan kapan dia akan muncul disebut dengan penukohan. Nah, watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga diklasifikasi menjadi tiga. Ada protagonis, atau tokoh yang baik. Ada antagonis, atau tokoh yang jahat. Dan ada tritagonis, atau tokoh penengah. Berdasarkan perubahan wataknya, tokoh terbagi menjadi dua. Tokoh datar dan tokoh bulan. Nah, ini juga menarik. Tokoh datar adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan watak. Sedangkan tokoh bulan, kembalikan. Dia mengalami perubahan watak. Bidang marah, tiba-tiba dia senyum, tiba-tiba dia tertawa. Latar adalah setting terjadinya suasana, tempat, dan waktu. Latar suasana digambarkan pada setiap momen. Apakah suasana harum menegangkan sedih? Latar tempat untuk mengenali budaya dari cerita yang diangkat. Latar waktu digunakan sebagai petunjuk untuk membangun suasana. Ada waktu pagi, waktu sore, waktu malam, di suatu pagi, di suatu senja. Ini dari model latar. Plot atau alur adalah cerita linear dari kilas balik. Alur linear menjadi cerita bersambung ke CRP. CRP menjadi cerita yang terdapat bagian mengisahkan masa lalu, disebut alur kilas balik. Jadi ada alur maju, alur mundur, atau alur campulan. Dalam CRP, dia hanya memblotkan pada satu alur saja. Sudut pandang atau point of view terjadi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sebentar di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bapak akan lebih berfokus pada masalah-masalah unsur intrinsik ini, termasuk sudut pandang yang begitu banyak. Orang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Jika dalam cerita toko utama menggunakan kata ganti aku, atau saya, atau gue, tidak disebutkan nama toko lain. Ini yang disebut sudut pandang. Selanjutnya sudut pandang disebut juga sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Jika terdapat nama toko lain, artinya cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga di dalam cerita menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama langsung. Jika tokoh dapat mengetahui hal-hal yang kasat mata seperti perasaan, pandangan, sudut pandang orang ketiga seberapa tahu. Jika sebaliknya, artinya sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Oke, anak-anakku. Selanjutnya, pesan atau amanat. Pada dasarnya, seorang penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu, kemudian dituangkan dalam cerita. Amanat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, amanat sebuah CRP akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik digunakan agar dapat mengetahui lebih dalam tentang isi cerita. Unsur-unsur tersebut terdiri dari latar belakang masyarakat sehingga cerita itu dimuat, sosial, budaya, ekonomi. Hal itu diperlukan semata-mata sebagai bentuk dari kompleks maksud dan tujuan, setelah motif mengapa cerita itu diciptakan. Yang berikut ekstrinsik juga masih ada tentang kepengarangan. Bisanya sejarah hidup penulis, mulai dari kondisi sosial, psikologis, bahkan adi dan saksian dianut mengerikan gambaran lebih jelas tentang ketika menganalisis sebuah CRP. Oke, anak-anakku demikian yang Bapak sampaikan saat ini tentang bagaimana pengertian ciri dan unsur yang membangun CRP. Yang Bapak fokuskan adalah unsur intrinsik. Di pertemuan-pertemuan yang berikut adalah di bagian pertemuan kedua tentang masalah tema dan amanat. Dan seterusnya Bapak akan ulas satu persatu dari pertemuan-pertemuan dan bagian-bagian yang Bapak ulas. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan yang kedua.